Intro Lama tak terdengar kabar beritanya Secara mengejutkan aktor Richard Kevin Mengalami kecelakaan lalu lintas Saat mobil yang ia kendarai menabrak Tiga orang dan sebuah pohon Di Jalan Wijaya 2, Jakarta Selatan Sekitar pukul setengah 6 sore Rabu kemarin Mobil sedan milik Richard pun Tampak rusak parah di bagian depan dan tengah mobil Bahkan kaca depan mobil ini pun Nampak retak akibat benturan hebat Yang dialaminya Menurut Kevin, ia panik setelah menabrak Sebuah sepeda motor yang sedang melaju Hingga tak dapat menguasai diri Dan menabrak dua pekerja galian Hingga terhenti akibat menabrak sebuah pohon Di tempat kejadian perkara Hingga terhenti akibat menabrak sebuah pohon Waktu itu melewatin galian Dia nabrak saya Bukan mas yang nabrak? Bukan saya yang nabrak Tapi mas kondisinya lagi sehat atau emang lagi sakit? Lagi sehat-sahat Tapi abis nabrakan saya kebantung bentuk Kebentur-bentur Tapi siap ditasuknya mas ya? Beruntung Richard Kevin dapat diamankan oleh pihak yang berwajib Atas kejadian perkara tersebut Dan kini pihak yang berwajib Tengah melakukan pemeriksaan atas terjadinya kecelakaan Yang sedikitnya ada tiga korban yang mengalami luka-luka Ya kronologis tadi kejadian kira-kira jam 6 ya Jam setengah 6 Jam setengah 6 Kecelakaan tadi mobil Mercy dengan roda 2 Setelah itu kita juga langsung tangani ke TKP Kita cek ke TKP Dan kita amankan bukti-bukti Tersangka korban Korban kita tolong Tersangka kita amankan Dan sampai saat ini kita lakukan pemeriksaan Kita lakukan penyelidikan Nanti perkembangan akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya Musibah yang dialami Richard Kevin kemarin itu Kian menarik perhatian publik Ketika sosok Cutari mendatangi Polres Jakarta Selatan Bersama Malik Bawazir Bahkan Malik mengaku mengetahui kecelakaan tersebut dari Cutari Tapi sayangnya Cutari sendiri enggan berkomentar Ketika ia tiba di Polres Jakarta Selatan tadi malam Lantas ada kaitan apa sebenarnya antara Cutari dan Richard Kevin Mengapa sosok Cutari hadir dalam peristiwa kecelakaan tersebut Pertama yang mau mengetahui kecelakaan tersebut Menghubungi saya memang cutari, karena tari sendiri dekat sebagai pertemanan dengan Kevin. Jadi kita coba untuk membantu posisi Kevin sekarang. Itu aja. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Saya juga nggak tahu yang nggak ketemu tadi. Ada yang menyampaikan tadi katanya mau ke ruangan saya. Saya belum lihat itu, nggak ada. Apa yang memang ada ke sini? Ada. Saya kan nggak tahu, rekan-rekan nggak tahu sendiri. Saya tadi dari... Entah apa yang melatar belakangi hadirnya cutari di Polres Jakarta Selatan tadi malam, yang jelas Kevin sendiri kini harus mempersiapkan dirinya atas kecelakaan lalu lintas Rabu sore kemarin. Lalu benarkah jika Kevin terindikasi mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras pada saat kejadian berlangsung? Ya, nanti untuk masalah tes urin, nabrak dan melarikan diri, ini kita lakukan pengetesan. Hasilnya kita tunggu besok mungkin atau lusa, hasil resminya. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Kita akan lakukan pemeriksaan, disaksikan dengan pemilik kendaraan. Nggak bisa kita meriksa sendiri tanpa pemilik kendaraan ikut. Nanti secara hukum kita salah. Tidak adanya korban jiwa yang terjadi dalam kecelakaan tersebut menjadi salah satu hal yang akan meringankan Richard. Tapi itu tentu saja tidak serta-merta menghilangkan proses hukum yang harus ia jalani. Apapun itu hasilnya nanti, Richard melalui Malik Bawazir mengaku akan bertanggung jawab atas musibah yang menimpa tiga orang tersebut. Nanti dari pihak Kevin akan memberikan perhatian yang utama kepada pihak korban gitu. Selain tentunya Kevin sendiri harus dirawat secara medis. Kondisi fisiknya Kevin, kita mohon juga sekarang supaya bisa diperiksakan juga. Karena kondisinya agak, kepalanya ada benturan yang cukup keras gitu. Iya ini kita, iya akan kita sampaikan, akan bawa ke rumah sakit, mungkin di Pondok Indah, cek kesehatannya. Mungkin terserah nanti mau dibawa kemana, yang jelas dicek juga. Siapa tahu nanti kena benturan karena kacanya tadi bagian atas, siapa rekan-rekan yang melihat tertak pecah kan. Iya, setakutnya nanti ke garota ringan ataupun berat kita belum tahu. Jalan kemana rumah tadi Kevin? Mbak Dini, sebentar nanti. Alat-alat kemana Kevin? Feby Marcella, akui jika foto-foto syuri yang diduga mirip dirinya yang kini ramai beredar di dunia maya, benar adanya. Dan apa yang membuat Amora harus menangis saat KD mengajaknya naik panggung.